bismillah, halo, hai semuanya sofam-sofamku, jumpa lagi dan balik lagi dengan gue Kawati Agustina, masih disini hai semuanya oke, kita akan membahas video lagi, ya sorry membahas video lagi untuk gilirannya untuk Virgo ya sun, moon, racing, and fitness di bulan April ini ya, semoga Virgo ini bagus juga ya seperti tadi-tadi ya seperti Leo sama Cancer semoga Virgo kamu juga bagus ya aku juga Virgo masalahnya oke, yuk kita lihat yuk Virgo oke oke ada Nine of Swords dibuka pertama langsung datang Nine of Swords ya oh Knight of Cups oke-oke King of Swords oke Five of Cups King of Pentacles King of Pentacles bagus juga ya bagus juga ya Ace of Cups oke-oke-oke oke-oke-oke Queen of Swords King and Queen oh my god the tower ada the tower-nya oke Knight of Pentacles ya oke-oke-oke-oke-oke disini ada Wheel of Fortune ya bottom of the deck-nya dan disini kamu para Virgo kamu berdealing dengan Zodiac disini ada energinya yang terkoneksi sama kamu di April ini ada energinya Earth Sign Gemini Libra Aquarius Water Sign Pisces Cancer Scorpio ya hmm Earth Sign Virgo Taurus Capricorn ya 9 Zodiac aja tapi yang paling terkuat disini energinya adanya Taurus ini Taurus oke disini gini si Virgo kayaknya kamu lagi mengalami kondisi yang kurang baik juga ya sempat kemarin kamu kayaknya lagi mengalami susah tidur ya insomnia atau sering banget mimpi buruk ya mungkin kamu ada kegelisahan tertentu mungkin disini tentang finansial atau tentang karir kamu atau tentang sesuatu hal tentang masalah yang sedang kamu hadapi ini kayak kamu tuh ada sedikit rasa lelah sih kapan ini masalahku ini cepat selesai kok semakin runyam semakin runyam gak ada penyelesaiannya kayak kamu tuh jelimet kamu tuh hanya apa ya ini karena kamu terlalu terfokus sama energinya dari permasalahan yang sedang saat ini kamu hadapi kenapa kok masalah ini belum selesai kenapa kok kamu belum menemukan jalan keluarnya kok kamu gini ya misalnya kamu lagi ribut tentang sesuatu hal tentang hak cipta atau mungkin lagi argumen tentang bisnis ya mungkin ada persaingan bisnis dan lain sebagainya tapi kok gak selesai-selesai masalahnya mungkin lagi ribut sama keluarga rebutan-rebutan sesuatu ya karena disini gini karena kamu terfokus sama masalah itu dan inilah yang bukannya masalah itu semakin melepas kamu bukan masalah semakin selesai tapi kayak semakin mengikat malah semakin menjerat kamu gitu loh yang kamu rasain itu sih ya dan ini juga energinya juga kurang bagus juga sih yang ya dan disini aku ngerasa sih kamu juga sudah mulai belajar mengevaluasi juga kamu disini ada rasa energi ketangkep kepasahan energi doa kamu doa juga ini kayaknya kamu sudah pelan-pelan sudah mulai menyadari dari kegagalan dari kebodohan yang kamu lakukan kemarin-kemarin kenapa kok masalahnya gak selesai-selesai karena kamu terfokus sama permasalahan kamu udah mulai lagi menggunakan loa lagi mungkin yang sudah mengenal loa kamu udah saatnya menarik lagi berafirmasi berpikir positif lagi kamu lebih percaya lagi sama kekuatan Tuhan kekuatan semesta disini yang berperan penting ini pelan-pelan akan membuka akan mengurai masalah kamu mungkin secara finansial mungkin kamu lagi terlibat atau terlilit utang utang yang lumayan besar tapi karena disini kamu punya sisi kekuatan kamu sisi ketahanan kamu sabar kamu gak pantang menyerah ini pelan-pelan akan mulai bangkit kamu akan mulai menerima uang pelan-pelan si ini ya pelan-pelan tapi pasti mungkin nanti di bulan Mei Juni Mei Juni Juli mungkin akan ada aliran dana yang lebih lebih lancar lagi mungkin kamu bisa menang lotre atau mungkin kamu akan mendapatkan warisan atau hadiah atau kejutan yang tak terduga mungkin juga ada kenaikan gaji ada promosi jabatan itu juga bisa tapi kalau untuk April ini kayaknya belum masih kayak ada proses perjalanan pelan-pelan gitu loh untuk Virgo tapi bagusnya kamu mendapatkan keuangan finansial masuk ke dalam rekening kamu ke dalam dompet kamu ini cukup lah enggak enggak kurang ya enggak kelebihan ya enggak cukup untuk membayar hutang-hutang kamu melunasi hutang-hutang kamu juga cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu sehari-hari tapi kalau buat nabung dulu kayaknya belum aku enggak tahu tapi ngerasa aku seperti itu energinya ini sudah mulai kamu kemarin sudah terjebak banget kamu berada di lingkar paling bawah enggak enak banget ini sudah mulai naik pelan-pelan ini kamu lagi posisi di tengah-tengah kamu sudah siap sudah mulai naik pelan-pelan mungkin di bulan Mei Mei Juni itu sudah mulai membaik semoga saja untuk Virgo ini kamu sudah mulai belajar pelan-pelan King of Swords kamu sudah belajar dari kegagalan kemarin ya kadang kamu juga sering mengumpat kamu sering marah-marah ya pasti wajar lah namanya juga manusia kan kadang kita juga ada sisi mengeluh juga ya pasti ada ya nah disini aku merasa kamu juga lagi menikmati kesendirian kamu dengan baik mungkin disini banyak yang single ya mungkin single mom single dad atau masih single belum menikah juga ada kamu lagi menikmati kesendirian kamu dengan baik mungkin kamu lagi banyak baca buku atau nonton film kamu lagi mungkin hobi melakukan hobi yang kamu sukai kayak me-time banget sih ini ya oke dan disini ini untuk kamu dan disini untuk cinta disini juga ada energi cintanya aku ngerasa gini untuk cinta seseorang ini lebih ke mantan sih ini ya ini tentang seseorang yang dulu pernah singgah di hati kamu pernah ada dalam hidup kamu ya ketika kalian putus ketika kalian berpisah mengakhiri hubungan itu kan dalam kondisi yang gak baik ya ada argumen ada cekcok ada perselisihan lah antara kalian bermusuhan hingga hari ini masih kalian masih berdiaman aku ngerasa sih disini nanti kayaknya akan ada kejadian ini terulang kembali dia akan datang mungkin ini akan ada sebuah penyelesaian antara kalian mungkin ada rekonsiliasi mungkin ataukah ini nanti mau memutuskan untuk berakhir atau kembali lagi saya gak tahu tapi yang jelas ini akan ada final final untuk permasalahan hubungan kalian jadi ini ada 50-50 sih ya karena virgo banyak banget jadi ada yang mungkin sebagian putus ada yang sebagian mungkin kembali lagi ini gak tahu oke ini akan ada sebuah kabar juga kalau kamu virgo cewek mungkin dia mau datang memberikan cinta lagi mau menawarkan lagi mungkin penawaran terakhir kali gunakan kesempatan virgo kalau virgo cowok mungkin dia juga sudah mulai membuka hati siap menerima cinta dari kamu lagi dan disini virgo kamu juga mungkin di bulan april ini yang kamu sudah menikah mungkin kamu akan mendapatkan kelimpahan dan kesuburan juga yang nikah mungkin kamu akan segera hamil akan segera diberi momongan juga bisa energinya bagus banget ini pelan paskipun pelan-pelan ini disini kan ada kayak ikan keuangan juga melimpah pelan-pelan tapi pasti kalau aku nyebutnya kurang enggak lebih enggak cukup kamu bisa melunasi hutang-hutang kamu kamu juga bisa memenuhi kebutuhan kamu sehari-hari tapi ya mungkin menyisikan wak-uang ya cuma sedikit aja enggak begitu banyak jadi kalau untuk berinvestasi belum nabung ya mungkin baru sedikit-sedikit ini sudah mulai pelan-pelan sudah mulai menuju sebuah pengharapan baru ini untuk virgo kemarin yang gersang kayak tanaman gini aku melihat tanaman itu kayak kemarin gersang tanaman itu udah mau mati udah mau layu kamu siram pelan-pelan ini sudah mulai tegak meskipun masih layu masih menunduk gitu ya menunduk tapi udah mulai pelan-pelan kayak mau berdiri udah mulai mau tegak pelan-pelan mungkin Mei Juni itu udah mulai tegak lagi udah mungkin pas ketika kamu ulang tahun nanti ya Agustus Setem udah mulai mekar gitu ya udah ada perjalanan baik ada transformasi membaik kan namanya juga orang namanya sebuah intinya gini kalau kita mau pinter ini ibarat kata kita mau pinter kita belajar kan gak langsung sehari langsung pinter kan enggak itu kan berjalannya waktu kan pelan-pelan kamu udah mulai membuka kamu udah bisa menerima informasi lahirnya pelan-pelan kamu bisa gitu yang kurasain itu untuk Virgo ya oke bagus banget kok ini lumayan udah ada perkembangan membaik lah pelan-pelan tapi pasti ya perkembangan pelan-pelan tapi pasti oke sekarang kita lihat tambahan oracle nya hmm eh hmm 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 cepet banget ya udah bulan April ya udah gak kerasa udah bulan keempat di tahun 2024 ini cepet banget oke mencoba sesuatu yang baru ya mungkin Virgo banyak ide-ide yang sedang bermunculan mungkin kamu lagi pengen mencoba sesuatu ya mungkin kamu pengen traveling ya mungkin kemarin kamu sempat sakit kamu pengen traveling kamu mencoba sesuatu atau wilayah baru yang pengen kamu lalui atau mungkin disini mungkin kamu tentang karir ya mungkin kamu sedang mencoba sesuatu karir yang baru ya untuk peningkatan finansial untuk sejahteraan hidup kamu itu juga bisa ya oke bertemu dengan orang orang penting atau terkenal ya mungkin kamu akan ketemu lagi sama si dia atau mungkin kamu akan ketemu mentor ketemu orang-orang penting yang bisa membantu kamu membukakan jalan kamu untuk menuju kesuksesan itu juga bisa ya untuk Virgo gak tau aku kok kayak gak semangat-semangat itu oke ide yang brilliant ya kamu punya banyak ide-ide yang siap untuk kamu tuangkan untuk karir kamu yang selanjutnya oke butuh usaha lebih ekstra untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan ya kayaknya kamu lagi sibuk banget lagi berusaha berjuang untuk menggapai impian kamu cita-cita kamu yang selama ini tertunda itu juga bisa dan disini ada pujian tulus dari orang yang berpengaruh ya namanya usaha tidak sorry namanya usaha tidak menghianati hasil intinya itu ya jadi Virgo ini kemarin kemarin kerja keras kamu usaha yang sama ini kamu lakukan sesuatu yang kamu lakukan dengan tekun dengan raci disiplin akhirnya membuahkan hasil dan orang-orang yang sekitar kamu yang awalnya meremehkan kamu sekarang kayak memberikan pujian yang tulus kayak menghargai mengapresiasi dari prestasi kamu ya keren itu Virgo ya pelan-pelan tapi pasti banget ini bertemu seseorang sesuatu di masa lalu atau kenangan ketemu lagi sih ini kayaknya sama mantan ini gak tahu mungkin akan ada sebuah pertemuan kembali sih ya oke 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 sekarang kita lihat untuk pesan cintanya ya untuk Virgo ya selamat menikmati oke religius factor ya aktor religius disini mungkin gini sih kamu terhubung sama si dia berdiling dengan si dia ini mungkin beda bisa beda keyakinan ya beda agama ya ini ya membuat kalian tidak bisa bersama atau mungkin satu satu keyakinan tapi mungkin beda cara pandang cara bola pikir mungkin kamu dan dia berasal dari keluarga yang berbeda ini yang menjadi masalah yang akhirnya membuat kalian itu sulit bersatu itu juga bisa tapi disini nanti kayaknya akan ada sebuah penyelesaian sih ini ngerasa banget aku teknologinya ya mungkin beda negara atau beda mungkin kamu menyukai dia cowok bule atau cewek bule itu juga bisa ya oke healing family issues tersembuhkannya luka keluarga atau masalah keluarga ya disini kamu sudah bisa berdamai dari keluarga kamu ya mungkin kemarin kamu sempat bentrok sama keluarga kamu kamu gak cocok sama pola asum orang tua kamu atau keluarga inti kamu dan ini nanti kamu sudah pelan-pelan sudah bisa menerima kamu sudah bisa membuka hati ya ya mungkin kamu menyadari bahwa sistem kasih sayang mereka seperti itu tapi kamu gak mau meniru mereka yang gak maulah mungkin mereka yang terlalu cuek atau terlalu sibuk terlalu kasar kalau ngomong ya mungkin cara mereka menyampaikan kasih sayang seperti itu tapi kamu gak mau kamu ingin mengambil dari sudut pandang yang terbaik dari diri kamu sendiri gitu loh jadi kayak kamu udah gak mau lagi terfokus sama mereka tapi kamu hanya terfokus sama kamu sendiri gitu kebahagiaan pencapaian kamu sendiri disini ada stay optimistic about your love life tetap optimis tentang kehidupan cinta kamu disini kamu tetap harus berpikir positif dan yakin bahwa keyakinan kamu untuk mendapatkan cinta sejati pasti akan segera datang segera hadir untuk kamu ya oke ini lumayan sih ini kayak orang yang baru mulai tersembuhkan gitu loh jiwa yang mulai tercerahkan secara spiritual sih ini oke calling in your soulmate ya memanggil doamu dan afirmasimu dan visualisasimu membantumu bersama dengan membantumu bersama oke disini gunakan the law of attraction tariklah berasumsilah untuk menarik pasangan yang sesuai dengan keinginan kamu oke oke mungkin disini sorry waiting disini mungkin kamu ingin menikah ya kayaknya kamu pengen punya suatu keinginan pengen menikah kamu pengen punya komitmen kamu pengen menjalani kehidupan baru ya atau mungkin si dia juga mau ngajak kamu ke komitmen jenjang serius juga bisa sesuaikan situasi atau mungkin ini akan ada yang udah menikah mungkin akan ada sebuah rujukan kembali rujuk kembali juga bisa sih ini ya oke bottom of the deck nya uncreated love mungkin si dia pernah merasa kalau kamu tuh menolak dia kamu mungkin terlalu cuek atau dingin kemarin dia sempat merasa bahwa dia cintanya bertepuk sebelah tangan atau kamu yang merasa cintanya bertepuk sebelah tangan terhadap dia juga bisa sesuaikan aja situasi ini ada banyak banget kesalahpahaman sih ini ya oke kayak butuh pemikiran secara realis sih ini ya oke gini ya intinya gini loh disana tidak tidak hanya cukup untuk menarik atau kemisteri untuk menjaga keberlangsungan hubungan ini kan artinya gitu jadi gini sih mungkin pasangan kamu ini mungkin kayak protes gitu loh protes yang nama cinta tuh gue gak butuh sorry sok Jakarta banget nih ini intinya aku gak butuh banget gak butuh kata-kata cinta kamu tapi aku juga butuh physical touch aku juga butuh kayak tindakan kamu gitu loh aku butuh perhatian kamu jangan hanya mengatakan I love you doang gitu loh chemistry chemistry doang juga buat apa aku juga butuh kamu tuh terus dong tunjukin kalau kamu tuh juga sayang sama aku gak aku doang yang berjuang gitu dia kayak ngerasa kayak sebel juga gitu ya mungkin kamu ini terlalu cuat juga bisa ya terlalu mungkin kamu sendiri ya juga bukan tipikal orang yang ekspresif itu juga mungkin yang menjadi masalah itu juga bisa ya oke sekarang kita lihat tambahan pesan dari semesta dari universe dari higher self kamu dari spirit kamu untuk virgo sun, moon, racing, and fitness di bulan april ini seperti apa oke oke Pantian please Kamu diminta untuk sabar dulu ya Ya mungkin situasi yang lagi kurang Menyenangkan ya lagi sulit banget Kamu diminta untuk sabar dulu Nanti akan ada saatnya Waktunya nanti akan berakhir Kamu bisa memetik hasil Kamu akan menikmatinya nanti Love life kehidupan cinta kamu Hidupan cinta kamu akan memberikan Warna yang indah Untuk kamu tentunya memberi perubahan Yang jauh lebih baik tentunya untuk kamu Disini kamu juga harus Lebih mencintai diri kamu sendiri juga Baca safe love Safe love kamu ditingkatkan lagi Bukan hanya mencintai pasangan Bukan hanya karena Bukan hanya harus Kamu menerima cinta dari pasangan Atau mencintai orang lain Tapi kamu juga lebih mencintai diri kamu sendiri juga Lingkupi hidup kamu Dengan cinta Oke Daughter Mungkin disini kamu akan segera menikah Punya anak perempuan Kamu akan segera hamil Punya anak perempuan Atau disini jawaban dari pertanyaan kamu Dijawab oleh anak perempuan kamu Atau disini juga tentang energi feminin Dengarkan lagi intuisi kamu Ketika kamu dihadapkan oleh masalah Yang sedang menerah kamu Itu harus kamu dengerkan Harus kamu dengerin Winter Jawaban do'amu Dan afirmasi kamu Semuanya akan terjawab Di secara nyata Di bulan Atau di musim Gugur Eh sorry Di musim dingin Aya Kayak Seperti musim dingin Ya Gitu loh ya Oke Oke Harapan kamu Keinginan kamu akan segera menjadi kenyataan Ya Kalau kamu menariknya Dengan Keyakinan Oke Dan bottom on the decknya Good day to the old Hello to the new Sorry Aduh Aku gak bisa bahasa inggris Kamu aku blepotan Oke Goodbye to the old To the old Hello to the new Mohon maaf ya Jangan diketawakan ya Lidahnya Lidah Sorry Lidahnya Ilatnya Ilat Jowo Jadi gak bisa bahasa inggris aku Oke Disini gini Ya Intinya Kamu harus lebih berdamai Dengan masa lalu kamu Ya Tinggalkan masa lalu kamu Baik itu masa lalu yang kelam Maupun menyenangkan Ya Ambil sisi pembelajarannya Sisi positifnya Dan sambutlah Masa depan kamu dengan baik Tapi kamu juga gak perlu Merasa khawatir Jangan mengkhawatirkan masa depan kamu Jadi nikmati aja Hari ini dengan sebaik-baiknya Hidup kamu saat ini Dengan Ya Menikmati aja Hidup kamu saat ini Ya Lakukan yang terbaik untuk hari ini Itu aja sih sebenernya Oke Itu pesannya Untuk Virgo Sun, Moon, Rising, and Fitness Di bulan April ini Oke Sekarang kita lihat Tambahan Oracle Sorry Oracle Tambahan Lumayan Lumayan banyak juga ratetnya Oke disini ada Bebila Exavir N Nuna C Oke C Juliet Kakak C Cinta V Viva V nya kuat banget T Papah Pongki Poppy Poppy Papah Oke Disini ada V Vanta Exavir Z Z Malik S Sandra Sandra Bulog Alexander Y Yolanda Ada Ada E Edward Ada Z Z Malik Ada N N N N D Doni O Olah Exavir Atau Mantan Kah Kakak U Ulva H Harry Potter U Indonesia 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 I Ada B Rila Oke Itu inisial Nama Ya Masih ada Ratu lagi Ada Queen Tumben Queen Keluar Lagi Jarang Pak Queen Keluar Oke Disini Queen N King Oke Disini Ini bisa Nomor Sorry Nomor Ini bisa Huruf ya Ini bisa Inisial Nama Kamu Nama Sidiah Oh ini ada Dua Satu Sorry Sorry Oke Disini ada Bisa nomor Rumah Nama Inisial Nama Kamu Nama Sidiah Nama Tengah Nama Julukan Nama Panggilan Kota Tempat Tinggal Atau Tempat Kelahiran Itu juga Bisa Misalnya Disini Ada I Italia Mungkin Dia tinggal Di Itali Mungkin Dia Bule Kamu Terkoneksi Sama Cowok Bule Dari Itali Atau Cewek Dari Italia Itu juga Bisa Atau H Hongkong Itu juga Bisa Ya Kesuaikan Aja Oke Atau Disini Namanya Misalnya Namanya Misalnya Elisabeth Elisabeth Tapi Panggilannya Lizzie Itu juga Bisa Atau Panggilnya Betty Itu juga Bisa Elisabeth Panggilannya Betty Itu juga Bisa Oke Disini Kita Lihat Angka Kembarnya Sorry Bentar 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 Angkanya Agak Lumayan Lama Ya Aku Sudah Bilang Angka Itu Agak Sedikit Lama Mengusun Oke 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 Wah Enamnya Ada Ada Tiga Ya Tuhan Oke Ada Sebuah Keraguan Kebimbangan Ini Kayaknya Kamu Oke Disini Bisa Nomor Rumah Nomor Telepon Tanggal Bulan Tahun Lahir Atau Nomor Sesuatu Yang berhubungan Antara Kalian Itu Juga Bisa Disini Gini Apakah Kembar Yang Sering Kamu Lihat Juga Bisa Disini Gini Angkanya Kayaknya Gini Kamu Lagi Banyak Banget Mengalami Musibah Atau Kejadian Yang Tidak Sesuai Atau Di luar Nalar Nalar Kita Kadang Kamu Udah Capek Banget Di Ujian Yang Sangat Berat Ini Sempat Kamu Merasa Ragu Karena Kamu Sering Mengalami Atau Menemui Kegagalan Kemalangan Hidup Tapi kok Kayak Gini Kamu Sempat Mengalami Kegagalan Kayak Keputus Asaan Kamu Sempat Karena Sering Ketimpa Banyak Masalah Banyak Ujian Yang Mendera Ini Yang Membuat Kamu Sempat Mengalami Putus Asa Kayak Kamu Ngerasa Lelah Sama Hidup Kamu Tapi Disini Kamu Tetap Yakin Percaya Intuisi Kamu Ini Gak Akan Salah Intuisi Kamu Inilah Yang Akan Menuntun Kamu Menuju Cahaya Menuntun Kamu Untuk Menuju Perbaikan Jalan Yang Lebih Baik Kamu Akan Mendapatkan Yang Lebih Baik Lagi Setelah Ini Namanya Ujian Itu Sebagai Bentuk Kamu Mau Naik Tingkat Mau Naik Kelas Jiwa Kamu Akan Digebrak Kamu Semakin Bergembang Semakin Dewasa Lagi Nanti Pada Akhirnya Ketika Kamu Sudah Bisa Melewati Ini Semua Kamu Menerima Hal-hal Yang Indah Yang Baik Nanti Kamu Akan Mensyukuri Kamu Akan Menikmati Kamu Akan Merasa Bangga Bahwa Kamu Bisa Bertahan Di Situasi Yang Tidak Menyenangkan Ini Tapi Saat Ini Kamu Belajar Untuk Bersabarlah Dulu Pertahan Dulu Ini Tidak Akan Mencintai Diri Kamu Sendiri Hargai Diri Kamu Sendiri Dan Jangan Terfokus Sama Masalah Yang Sedang Kamu Hadapi Dan Disini Tuhan Semesta Spirit Kamu Selalu Menjaga Kamu Selalu Melindungi Kamu Dan Ini Akan Ada Sebuah Perubahan Yang Jauh Lebih Besar Lebih Baik Lagi Pada Nanti Akhirnya Disini Kamu Diminta Untuk Bersabar Dulu Uat Dulu Jangan Menyerah Yang Namanya Hidup Tidak Ada Yang Namanya Abadi Gak Ada Yang Nggak Ada Yang Namanya Abadi Orang Menderita Gak Selamanya Menderita Terus Orang Yang Bahagia Juga Gak Akan Selamanya Bahagia Terus Jadi Kamu Tetap Yakin Berpegang Teguh Bahwa Semua Ini Akan Ada Akhirnya Oke Ini Untuk Virgo Sun Moon Rising Invinus Di Bulan April Ini Oke Thank you Udah Nonton Dan Maaf Banget Kalau Ada Penyampaian Atau Kata Kataku Yang Gak Sesuai Atau Menyakiti Perasaan Kamu Yang Mohon Maaf Gak Ada Unsur Kesengajaan Ya Sorry Banget Dan Ini Anggap Aja Fun Ya Fun Reading Bicaksana Dan Menyikapinya Dan Ini Five Versa Energinya Bisa Kepulak Balik Selamanya 100% Resonate Dengan Kamu Jangan Butuhkan Bacaan Lebih Akurat Silahkan Ambil Personal Reading Dengan Keterangannya Di Bawah Deskripsi Di Bawah Video Ini Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Bila Kamu Suka Dan Like Comment Dan Subscribe Aku Ucapkan Banyak Terima Kasih Aku Masih Baca Komen Komen Kamu Thank You Komen Komen Kamu Support Kamu Luar Biasa Semoga Komen Kamu Yang Baik Pemikiran Kamu Yang Positif Kembali Ke Kamu Dan Juga Orang Orang Nular Ke Orang Orang Sekitar Kamu Amin Oke Salam Happy Salam Ceria Salam Kedamaian Happy Keep Watching Next Video Thank you So much Terima Kasih Cha Ta Baicha Ba Ba Ya Ba posters Ca Ba Ba . Ba